Nah tapi dengan adanya mutasi dari virus Sarkoptu ini Saatnya berdali di Dali Dero Berdali sepuasa di Dali Dero Nah kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa Seorang yang baru dapat gelar profesor Profesor dokter-dokter Asep Sukohar Emkes ya Profia Sebelumnya kami Dali Dero dan Monologis TV Mengucapkan selamat Prof atas anugerah guru besar Profesornya dari Universitas Lampung Prof Terima kasih Dan semoga dengan ini makin menyemangati Profesor Asep Sukohar Untuk membangun Lampung ya Prof Amin Dan juga di masa pandemi ini semoga Semua yang kita cintai selalu dalam kesehatan Dan protokol kesehatannya tetap dijaga ya Prof Insya Allah Jadi Profesor ini selain sebagai wakil rektor 2 bidang umum dan keuangan di Universitas Lampung Beliau juga ternyata ketua wilayah ikatan dokter Indonesia Provinsi Lampung ya Prof Beliau juga ketua persatuan dokter Nahdlatul Ulama Prof ya Betul Dan juga ketua Dewan Pembina LBH KIS Betul Walaupun beliau ini bukan lahir di Lampung Ternyata memberikan sumbangan yang berarti bagi Lampung Salah satunya adalah bagaimana Beliau ini menciptakan antigen kanker dari kopi Robusta ya Prof Nah kita akan coba Nah kita akan coba melihat bagaimana Profesor Asep Soekohar berdali sepuasa di Dali Dero Prof Tapi sebelum itu Prof kita coba ini dulu Like, comment, share, dan subscribe Monologis TV Prof Karena dari Dero hanya ada di Monologis TV Prof Oke Prof Nah Prof Saya lihat data terbaru nih Prof Dari COVID kemenkes.go.id Nah Lampung ini Dari perbandingan dengan 9 provinsi lain di Sumatera Secara angka kesembuhan itu 0,12% Prof 0,12 77% dari ini Dari angka kesembuhan Provinsi lain itu Di atas 80% Prof Nah sudah itu Tingkat kematiannya Lampung paling tinggi 0,51% Itu data terakhir di Rekapitulasi dari Maret 2020 sampai 10 Februari Nah itu kira-kira apa Prof penyebabnya Prof? Pertama kalau menurut saya COVID-19 ini adalah Satu virus yang ada kaitannya dengan mobilisasi masyarakat Yang kedua adalah terkait dengan disiplin dari masyarakat Oke Kalau saya melihat kenapa tinggi, kenapa kesembuhannya rendah Tinggi itu kalau menurut saya Karena Lampung ini menjadi lintasan Pak Lintasan Oke Ya kita lihat saja hari libur seperti gini Kita main ke pantai itu banyak pelat-pelat luar daerah Masuk Dan itu tentunya dampaknya terhadap COVID-19 sangat tinggi Oke Terus kenapa kesembuhannya ini tidak Tidak tinggi Tidak tinggi Ini juga menurut saya harus dikaji Apakah memang betul datanya seperti ini Atau memang data yang sehat memang tidak Masuk dilaporkan Oke Gitu Yang ketiga masalah disiplin Ini masalah disiplin bukan hanya di Lampung Saya lihat memang di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur juga sama Ini masalah disiplin, masalah nasional Karena mungkin kaitan dengan ekonomi dan seperti ini Itu jadi penyebabnya Prof ya Kalau menurut saya ada kaitan dengan seperti ini Iya Nah persoalan daerah Lampung yang jadi daerah perantara lah ya Daerah lewatan gitu loh Nah tapi tindakan dari pemerintah provinsi sendiri dan kabupaten kota Dalam melihat posisi ini biar angka kesembuhannya jadi lebih tinggi Karena Lampung ini hanya dua terendah dari bawah Prof Yang di bawahnya 76% yaitu kalau tidak salah Jambi Di atasnya Lampung 77% Lainnya di atas 80% Nah langkahnya apa memang sudah make sense dalam melihat posisi daerah Lampung Sebagai transit atau perantara ini Prof Kalau menurut saya mungkin yang harus ditingkatkan adalah koordinasi Oke Koordinasi antara daerah dengan provinsi Nah apakah memang koordinasi ini berjalan baik Saya sebetulnya tidak terlalu paham terhadap ini Yang paling paham tentunya dinas gitu Jadi harusnya memang koordinasi ini ditingkatkan Kedua menurut saya juga harusnya ada satu sistem Oke Yang tidak hanya tracing untuk case Tapi tracing juga yang itu terhadap kesembuhan yang sembuh Oke Untuk dilaporkan gitu Itu sama saya Iya Nah sekarang terkait soal koordinasi segala macam Tingkat apa kematian juga yang paling tinggi Lampung 0,51% Yang lainnya masih di bawah 0,5% Nah apakah memang secara fasilitas medis Apa namanya untuk teman-teman tenaga kesehatan dokter yang berjuang Selama ini memang sudah worth it secara ini Apa minimal requirementnya menurut Prof. Asep sebagai ketua ini di Lampung Jadi di kami itu ada kesepakatan maksudnya gini Seandai memang tenaga medis ya Atau dokter dan lain sebagainya Yang terpapar oleh COVID Itu diberikan prioritas di rumah sakit Oke Karena ini menjadi garda terdepan Iya Supaya bisa membantu rekan-rekannya gitu Dan yang kedua Sebetulnya kalau saya lihat Kan gubernur sebenarnya sudah mengumumkan ya Beberapa rumah sakit yang Apa namanya yang Menjadi Tempat terjukan Oke Nah ini juga sebetulnya harus dievaluasi Kalau menurut saya Apakah memang Semua rumah sakit itu sepakat juga untuk menerima Pasien COVID atau tidak Oke Keunila saya kan kemarin akhirnya diminta juga sebagai bagian dari Tempat rujukan Tempat rujukan Oke Ya sempat ada isu apa GSG segala macam Itu membohong Jadi memang Itu semua memang tergantung koordinasi yang rigid ya Prof Betul Tapi memang secara teknis medisnya Prof COVID ini seberapa mengerikannya sih Prof Apa memang semengerikan itu yang diberitakan media atau yang ini Atau seperti apa secara ininya Analisa medisnya Dari sisi Profesor Asep Dikatakan mengerikan tentunya iya jika terinfeksi Oke Dan orang yang terinfeksi ini mempunyai kekebalan yang sangat rendah Oke Tapi bagi orang yang terinfeksi tapi mempunyai imunitas yang tinggi Yang tentunya ini hanya tampak seperti Sakit biasa Biasa gitu Nah ini yang justru yang harus ditingkatkan itu Bagaimana memutus mata rantainya Jadi memang memutus mata rantai ini tergantung imun yang orang sekelilingnya Atau yang penderitanya sendiri Prof Atau memang saling tergantungan secara genetik virusnya atau seperti apa Prof Jadi kalau di kesehatan itu pertama Yang ditingkatkan itu preventif Menjaga supaya yang sehat tetap sehat Atau yang sakit tidak menularkan kan gitu Yang kedua yang tertularkan Isolasi mandiri untuk tingkat ringan Nah yang juga yang suka salah gitu Jadi orang yang ringan sekarang sudah masuk ke rumah sakit Sehingga rumah sakit penuh Makin stres makalah makin Makin turun imunnya Dan makin berat ke jalannya gitu Nah itu yang jadi masalah juga Jadi memang imun ini yang jadi kunci sekarang yang ngadepinnya Kalau bicara imun, influenza juga kaitan dengan imun ya Prof ya? Semua penyakit, virus, bakteri ya kaitan juga dengan imunitas kita Bedanya apa kok COVID ini jadi sebegitu ini di tubuh yang imunnya rendah dibanding virus-virus yang lain Prof? Pertama target dari virus COVID-19 ini adalah awalnya saluran napas Saluran pernapasan ya Itu menjadi target utama karena yang diserang itu adalah memang alveoli Dari bagian paru terkecil Yang berfungsi sebagai perkusi antara oksigen dengan plasma darah Nah itu yang pertama diserang Nah tapi dengan adanya mutasi dari virus Sarkoptu ini Ya bisa menjadi gejalanya macam-macam Ada yang mirip tipis Ada yang mirip demam berdarah Ada yang mirip influenza Ada yang mirip bisa macam-macam gejalanya dari A sampai Z Jadi mutasinya tergantung yang nerima virus ini ya Prof? Satu dari yang menerima Yang kedua dari awalnya Memang virusnya sendiri sebetulnya punya kepandayan yang luar biasa Jadi virus RNA, tipe virus RNA Itu yang sangat sekali mudah untuk mutasi Jadi memang virus ini mutasinya cepat ya Prof? Cepat Dan mutasi itu terjadi di penerima awal Dan juga bisa terjadi di penerima berikutnya Dengan se-Indonesia atau se-Indonesia udah hampir 1 juta lebih Prof Di Lampung udah hampir 11 ribuan Apakah mutasi ini ngikutin jumlah itu atau gimana Prof? Secara intinya Semakin banyak yang terinfeksi Kalau logika saya Semakin banyak mutasi Pak Semakin banyak mutasi? Kita lihat aja di Wuhan gitu ya Wuhan, di Korea Selatan, di beberapa negara Inggris terakhir Hilang, hilang, hilang Tiba-tiba muncul baru dengan tipe yang berbeda Nah itu jadi Ya kepandainnya virusnya seperti itu Jadi dia nih kalau era digital tuh Prosesornya sudah Sudah Pentium berapa gitu ya Ya itulah mungkin Sebetulnya mengerikannya disitu Jadi ketika nanti datang dengan Variant yang baru Kita tidak mengenali ini sebagai suatu Covid Iya, kadang kalau denger-denger berapa cerita Teman atau kawan memang Ya tadi Profesor bilang Gejalannya nggak seperti Covid Seperti penyakit bawaan yang diderita ya Prof ya Oh gitu Nah sekarang dengan kita tahu yang Profesor jelaskan itu Mutasinya seperti ini cepat Tergantung imun penerimanya segala macam Bagaimana memutus mata rantai Nah vaksin sendiri seperti apa Prof? Pegunaannya Ini yang harus diluruskan Pengertian Jadi vaksin ini Bukan sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah Covid Oke Jadi vaksin ini adalah salah satu ikhtiar Dari pemerintah Oke Untuk memutus mata rantai Covid-19 Yang kedua yang diharapkan adalah terbentuknya Head immunity Jadi kekebelan komunitas Di satu komunitas Itu yang diharapkan Jadi jangan sampai bahwa Vaksin ini menjadi segalanya gitu Untuk memutus mata rantai Tidak Seperti itu Yang kedua Orang yang sudah dipaksin itu Bukan berarti dia akan bisa Kebal Kebal atau seenaknya Karena tadi ada varian-varian Variasi mutasi Itu yang Yang kita tidak ketahui Bisa saja dia dengan Dia sudah melihat vaksin Dia bermutasi lagi jadi lebih kebal lagi dari vaksin itu Sangat bisa Sangat bisa Sangat bisa Jadi orang yang sudah pernah terbapar Covid juga Bukan berarti Secara plasma dia lebih kebal lagi bukan ya Bukan Jadi masih mungkin untuk bisa terinfeksi yang kedua Tiga kali Beda dengan virus yang lain kan Kalau virus yang lain kayak Cacar, polio Itu kalau sudah pernah kena ya tidak akan kena lagi Jadi tunggu Permutasi Apa Virus Covid ini kan Banyak macamnya Kata Profesor tadi kan Nah berarti Mengantisipasinya seperti apa Profesor Serahin vaksin tadi Dan Pola disiplin masyarakat Kalau kita Mau menghentikan Mutasi ini Sangat tidak bisa Tidak bisa ya Tidak bisa karena Dia Terus Berjalan gitu Mutasi itu Nah jadi yang paling mungkin bisa ya tadi Memutus mata rantai Menjaga Mengecilkan Mobilisasi Masyarakat Makanya awalnya PSBB Sekarang PPKM Sekarang PPKM Membatasi Membatasi gerak-gerik Masyarakat Tapi dengan PPKM PSBB Masyarakat ini kadang-kadang Masih aja ada Slip-slipnya Karena kebutuhan ekonomi Atau segala macam Itu gimana Bener profesor Itu sebetulnya Susah Jadi artinya Kalau menurut saya Ya tentunya COVID-19 ini juga berdampak Terhadap ekonomi Iya Dan yang kedua Kita di rumah Terus juga Itu jenuh Itu yang membuat orang Juga jadi Lebih rentan Akhirnya Lebih rentan Dan akhirnya keluar Gitu kan Ngelayap Mana-mana Gitu Saya kemarin Tadi sempat juga Baca Statement Wakil Ketua ID-nya Dr. Boy Gajali Tenaga kesehatan yang kena Itu rata-rata Karena Kelelahan Tingkat stres yang tinggi Akhirnya Imunitasnya Imunnya jadi rendah Dan lebih mudah Kena Se Se ini itu Prof ya Apa namanya Virus ini Menempel ya Ya Jadi gini Pak Om Dero Memang harusnya Pemerintah juga Ini saran saya mungkin Jam kerja Tenaga medis ini Harusnya Dikurangi Gitu Kalau misalnya Tadinya 8 jam Itu Paling tidak 4 atau 5 jam Kenapa Karena orang Dengan menggunakan APD Itu luar biasa Capek Itu kan Karena keringat Capek Lelah Dan lain sebagainya Harusnya sih Jam kerja Dikurangi Gitu Dan jumlah Tenaga kesehatannya Ditingkatkan Tapi ini Pak Tanya kan Karena Dokter saja Yang meninggal Itu udah Mungkin mendekati 300 Sampai dengan Hari ini Gitu Di akhir Januari Itu Sekitar 280an Yang meninggal Tapi kalau Dibatasi jam kerja Apakah Pasien yang masuk Bisa tertangani Dengan baik Atau Seperti apa Atau ada Subsidi Kegiatan lain Yang bisa Lebih Dari sisi Pasien Atau penderita Dari sisi Teman-teman Tenaga medis Dan dokter Juga jadi Lebih Terawat lah Cara imunitasnya Jadi gini Pertama Kalau teman-teman Yang praktek Suasta Itu sudah Membatasi Jumlah pasien Dalam setiap Praktek Itu salah satu Istiarnya Terus yang kedua Menurut saya Karena jumlah Tenaga medis Yang terus Meningkat Yang meninggal Itu akhirnya Sebetulnya Dari pengurus Besar IDI Lewat ketua Apa namanya Perhimpunan IDI Itu Akan Mendowngrade Kan Jadi Mendowngrade Kan gini Dokter-dokter Karena jumlahnya Banyak meninggal Jadi Akan diturunkan Ke Koas Koas itu Adalah Sarjana Kedokteran Yang sedang Menjalani Proses Mendidikan Di rumah sakit Untuk memenuhi Kebutuhan Tenaga Kesehatan Terus yang kedua Pemerintah juga Kalau saya lihat Sekarang juga Sudah Membantu Dalam hal Perizinan Jadi Dokter-dokter Yang sudah Habis masa Ijinnya juga Itu Diperpanjang Diperbolehkan Itu mungkin Salah satu Istihan juga Antara Pemerintah Dengan IDI Dalam rangka Untuk Memperbanyak Pasukan Tenaga medisnya Karena memang Ya Berat ya Karena Jaga Kita gak tahu Pasien datang Keluhannya ini Padahal dia COVID Dokternya Kena Harusnya Yang pakai Dia baju Level 2 Dia Pikir Biasa Ternyata Terkena Jadi Semoga Teman-teman Tenaga medis Dokter Yang berjuang Paling garda Depan Bisa Lebih Waspada Lagi Bisa Lebih Enjoy Semua Fasilitas Yang Buat Imun Jadi Lebih Ini Bisa Dipenuhi Oleh Pemerintah Terkait Vaksin Kan Kita Semua Tahu Tahap Pertama Ini Dikonsentrasikan Untuk Tenaga medis Dan Dokter Yang Paling Depan Di Lampung Sendiri Seperti apa Tenaga medis Dan Teman-teman Dokter Dalam Menghadapi COVID Dengan Proses Vaksin Apakah Sudah Berjalan Semua Atau Seperti Apa Kalau Menurut Saya Kan Di Beberapa Media Terakhir Ini Ada Banyak Keluhan Yang Beberapa Tenaga Medis Atau Dokter Yang Belum Dipaksin Nah Ini Juga Mungkin Sesuai Dengan Dropping Dari Pusat Saya Tidak Tahu Persis Angkanya Untuk Dropping Lampung Nah Ini Saya Juga Tidak Tahu Mana Saja Yang Sudah Diberikan Vaksin Tapi Seperti Tauan Saya Koas Saja Sebetulnya Sudah Juga Dipaksin Koas Itu Tadi Mahasiswa Kedokteran Yang Jadi Bagian Dari Pasukan Itu Itu Juga Dipaksin Tapi Ada Juga Yang Mengeluh Belum Dipaksin Saya Tahu Data Persisnya Seperti Apa Saya Tahu Ini Juga Mungkin Harus Diklarifikasi Nanti Ke Dinas Kesehatan Sampai Sejauh Mana Karena Kalau Dari Data Alokasi Untuk Lampung Hampir Sekitar 4 Jutaan Pro Vaksin Untuk Yang Awal Ini Baru Datang Rp40.000 Sedangkan Itu Semua Untuk Tenaga Kesehatan Rp35.000 Tapi Masih Banyak Di lapangan Cerita Koas Yang Bagian Dari Tenaga Medis Untuk Diikutkan Jadi Garda Terdepan Belum Dapat Pasin Belum Semua Tapi Ini Yang Justru Harus Dibantu Oleh Media Ini Adalah Yang Tidak Harus Mendapatkan Jangan Jangan Sampai Mendapatkan Di Prioritas Juga Di Awal Seperti Siapa Itu Yang Tidak Memang Tidak Diprioritaskan Tapi Malah Dapat Akhirnya Tenaga Medis Tidak Dapat Seperti Yang Kasus Terakhir Di Jakarta Di Kebenjuru Kan Seperti Itu Seorang Pemilik Apotek Terus Mendapatkan Dan Tujuh Karyawannya Mendapatkan Itu Sebetulnya Tidak Pas Yang Pas Itu Mereka Yang Di Garda Terdepan Yang 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 Dapatkan Vaksin Itu Kembali Lagi Ke Database Apakah ID Lampung Juga Dimintakan Database Berapa Misalnya Tenaga Dokter Di Lampung Dan Tenaga Medis Yang Harus Dipaksin Kalau Dari Data 35.000 Pernah Dimintakan Itu Oleh Satgas Provinsi Saya Pernah Diminta Di Tahun 2000 Itu Mabes Polri 2020 Data Tentang Dokter Yang Ada Di Lampung Ikut Dalam Itu Pernah Kita Sampaikan Tapi Saya Tidak Tahu Data Itu Apakah Yang Menjadikan Landasan Untuk Satgas Provinsi Saya Tahu Tapi Mungkin Menurut Saya Dinas Provinsi Juga Mempunyai Data Tentang Hal Tersebut Mudah-mudahan Datanya Valit Jadi Teman-teman Harusnya Dapat Semua Jadi Profesor Ini Juga Ternyata Setelah Saya Observe Dikit Salah Satu Tim Persiapan Tim Teknis Persiapan Fakultas Kedokteran Unilah Ya Prof Nah Dengan Kondisi Sekarang Sudah Sesuai Harapan Belum Apalagi Profesor Sekarang Wakil Rektor Dua Sudah Sesuai Harapan Desain Awal Belum Fakultas Kedokteran Unilah Sekarang Prof Menurut Saya Harusnya Saat Ini Fakultas Kedokteran Ya Apa Namanya Lebih Baik Lagi Oke Dengan Apa Namanya Bersaing Dengan Fakultas Kedokteran Nasional Oke Walaupun Secara Ranking Bahwa Insya Allah FK Unilah Ada di Papan Atas Di Nasional Papan Atas Keberapa Biar Masyarakat Lampung Tahu Saya Pernah Menjadi Wakil Dekan Umum Wakil Dekan Akademik Dan Kerjasama Kedekan 1 Kedokteran Unilah 2015 2019 Itu FK Unilah Pernah masuk Sepuluh Besar Sepuluh Besar Secara Nasional Waktu itu Belum ada Rumah sakit Malah Belum ada Oke Terus Karena memang Indikatornya Waktu itu Rumah sakit Tidak Dijadikan Utama Utama Terus Jadi dianggapnya Rumah sakit Abel-beluk Sudah Mencukupi Iya Jadi dari Angka Kelulusan Ujian Kompetensi Dari Pimnas Dari Kerjasama Internasional Dan Beberapa Indikator Lainnya Nah Jadi Ya Diharapkan Fakultas Kedokteran Lebih maju Lagi Kan Terakhir ini Kita membuka Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Paru Oke Yang nanti Akan Diikuti Oleh Pembukaan Psikologi Oke Dan Program Pendidikan Dokter Spesialis Obstetidang Ginekologi Dan Bedah Itu rencana Kedepan Seperti itu Nah ini tugas Berat Bagi Dekan Dokteras Kedokteran Yang harus Terus Berlari Untuk Bisa Ngejar Itu Tapi dari sisi Pengajar Infrastruktur Pendidikan Sangat siap Itu ya Prof Kalau Itu Kita punya Dosen-dosen muda Yang potensial Oke Dokternya Juga sudah Cukup Banyak Ya Kalau misalnya Ada sekitar 13 Atau 15 Profesornya Alhamdulillah Termasuk saya Ada 4 4 Udah ya 4 Terus Dokter Spesialis Yang juga Sudah Sudah cukup Banyak Jadi sekarang FK Unila Itu Bidang Spesialis Sudah Berapa Spesialis Selain Mau Nambah Tadi Yang disebutin Yang ada Yang baru Ini Baru Paru Karena Ini Juga Salah Satu Upaya Unila Dalam Rangka Mendukung Program Pemerintah Di Era Pandemi COVID-19 Mudah-mudahan Dengan Spesialis Paru Yang baru Jadi Makin Ada Trigger Lebih Untuk Perang Melawan COVID-19 Karena Niat Awalnya Si COVID-19 Menyerang Bagi Penlepasan Soal Rumah Sakit Unila Kira-kira Kapan Bisa Ini Biar Yang Mau Niat Masuk Kedokteran Kan Tidak Perlu Jauh-jauh Unila Rumah Sakit Insya Allah Sudah Masuk Blueprint Dan Sudah Masuk Insya Allah Tahun ini Oke Akan Turun Secara Bertahap Selama Lima Tahun Kedepan Oke Dengan Total Sekitar 600 Miliar 600 Miliar Jadi Nanti Akan Diintegrasikan Antara Hibah Dari Pemerintah Kota Yang ada Sekarang Dengan RSPTN Yang Kedepan Dan Di RSPTN Itu Ada Tiga Building Di antara Yang Jadi Kembanggaan Juga Jadi Ada International Research Collaboration Jadi Ada IC Itu IRC IRC Itu yang Nanti Bukan Hanya Kedokteran Jadi Mungkin Fakultas Lain Dia Akan Bergabung Juga Di International Research Tersebut Jadi Kalau Tidak Ada Hambatan Itu Tahun Ini Akan Ada Pembangunan Di Ikuti 2002 2003 2004 Itu Kalau Tidak Ada Halangan Grand Opening Kita Doakan Namanya RSPTN Belum ada Nama Sebetulnya Namanya Betul Awalnya RSPTN Tapi Terakhir Diubah Menjadi Rumah Sakit Unila Jadi Tidak Pake Pendidikan Takutnya Dibilang Percobaan Jadi Rumah Sakit Unila Jadi Luar Biasa Pendengar Penonton Dalih Dero Jadi Tadi Bicara Soal COVID Bagaimana COVID Mutasinya Sangat Cepat Niat Awalnya Menyerang Paru-paru Tapi Tergantung Penerimanya Dan Penyakit Bawaan Dan Kuncinya Tetap Kedisiplinan Kita Kedisiplinan Kedisiplinan Dalam Mobilitas Karena Hidup Kita Tidak Tergantung Pemerintah Atau Negara Tergantung Kitanya Nah Nanti Kita Akan Sambung Bagaimana Seorang Profesor Asep Sukohar Yang Bukan Lahir Di Lampung Tapi Memberikan Sesuatu Yang Luar Biasa Untuk Lampung Saya Kira Nah Nanti Kita Sesi Selanjutnya Tapi Jangan Lupa Kita Subscribe dulu Monologis TV Like Comment Share Dan Ininya Monologis TV Karena Dali Dero Hanya ada di Monologis TV Minum dulu Saatnya berdali Di Dali Dero